IMPACT FAMILY Seorang mengajar itu kan jadi guru Guru apa saja Termasuk guru kepada anak sendiri Ada orang-orang yang homeschooling Tetapi juga maksudnya guru yang mengajarkan sesuatu kepada anak Kalau orang tua mengajar kehidupan kepada anak Anaknya senang diajar Orang tuanya juga senang mengajarnya Kalau itu karunia rohani Sudara mengajar dengan sukacita Tidak mengeluh Tidak merasa rugi ya Mengajar persiapannya berat Tetapi kalau yang guru-guru di sekolah itu Yang honorer apalagi ya Honornya itu kecil Tetapi kalau itu panggilan Dia akan menjalankan dengan sukacita Dan tapi saudara-saudara yang menjadi atasan Jangan dimanfaatkan karena mereka itu sukacita Lalu diberi honornya kecil Ya harusnya sepadan lah sepatutnya Nah kalau di gereja ada guru sekolah minggu Guru PA pelajaran Alkitab Ya kalau di gereja memang tidak berbayar Karena itu pelayanan Nah kemarin kita bicara soal pelayanan Menjadi guru juga pelayanan Di gereja Tidak mengharapkan imbalan Tetapi mengajarnya harus juga dengan baik Apalagi firman Tuhan Tidak bisa diajarkan tanpa persiapan Menjadi guru harus siap Harus mengerti juga Punya pengetahuan juga tentang firman Tuhan Jadi Baik orang tua Yang di rumah Guru di sekolah Guru sekolah minggu Semuanya perlu persiapan Agar yang disampaikan itu dapat Menjadi berkat Dan Tuhan memberkati Karena kita sudah diberi karunianya oleh Tuhan Kita menjalankannya dengan baik Itu sebabnya Lakukanlah dengan baik Tapi disini bilang Baiklah yang melakukan ya Nah saudara Saya harap Walaupun saudara mulai Guru teman kanak-kanak Guru SD SMP SMA Mahasiswa apalagi ya Sampai saudara menjadi profesor sekalipun Saudara harus lakukan dengan baik Karena dampaknya Kalau mengajarkan Pengajaran rohani itu Dampaknya kekekalan Saudara mengajarkan firman Tuhan Untuk kekekalan Orang menerima kehidupan Kehidupan yang kekal Akan dibawa selamanya Hidup di dunia ini Dan Murid yang saudara ajar Nanti dia juga bisa mengajarkan kepada orang lain Ini jadi termasuk memuridkan Jadi Kalau kita Menjadi guru Di gereja Juga ada yang namanya Pemuridan Ya Murid-murid itu Dimuridkan Supaya mereka menjadi Murid Kristus Mereka rela Menyangkal diri Dan Memikul salib Mengerti Tentang firman Tuhan Bahwa kita Bukan mencari keuntungan Tetapi Kita mengajar Dan juga kita menjadi Murid Kristus Justru Mau Menderita Memikul salib Dan Menyangkal diri Dan memikul salib Itu Kata Tuhan Yesus Ya Supaya murid-murid itu Bukan Bukan mencari keuntungan Tetapi Sungguh-sungguh melakukan Dengan sepenuh hati Untuk Memuliakan Tuhan Ya Jadi dengan pengajaran kita Tuhan dimuliakan Dan mereka merasa Diberkati Terima kasih Tuhan Karena Tuhan yang Memberi Karunia kepada kami Apa Karunia apa yang kami miliki Itu adalah milikmu Biarlah kami Menjalankan Dengan sepenuh hati Baik orang tua Di dalam rumah Mau Yang menjadi guru-guru Di sekolah Dan menjadi guru-guru Di sekolah minggu Pemimpin-pemimpin Pelajaran Alkitab Pemimpin-pemimpin Pemuritan Engkau berkati mereka semua Supaya dengan hati Sukacita Mereka dapat Mengajar Dan nama Tuhan Dimuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan memohonkan Semua ini Amin Begitu saudara Kembangkan karunia saudara Sampai berjumpa pula Ciao Impact Family Impact Family Impacting the world Through Healthy Family Sampai jumpa di video selanjutnya